halo halo semuanya balik lagi sama gue Rian oke teman-temannya jadi ya di video kali ini gue mau apa ya memberikan eh pernyataan dari Konami kan gitu kan setelah kemarin gue bikin video yang tentang ikonik teman-teman sekarang kita bikin yang lebih ini guys ya lebih pasil intinya gitulah oke sebenarnya ini informasi ya kalian tahu lah ya belum 100% tapi kita udah bisa lihat kisih-kisihnya dari sini gitu teman-teman ini di situs resminya Konami jadi gini guys untuk kalian semua yang nanya bang ikonik jadi nasibnya gimana oke gua kasih tahu lagi nih ikonik kalian di PES 2022 itu bukan ikonik namanya udah nggak ada lagi ikonik berubah jadi seperti ini teman-temannya oke jadi akan menjadi seperti ini kalian bisa lihat di sini nah jadi legendary ya jadi semuanya legend eh kit gimana ya meskipun tetep ikonik gitu ya tapi namanya udah berubah jadi legend meskipun beda sama legend misalnya contoh legend sekarang di PES 2021 ada legend ada ikonik nih gua ngasih contoh aja teman-teman mudah nanti di PES 2022 legend yang sekarang misalnya contohnya bintang 4 terus ikonik kita bintang 5 covernya sama belakangnya sama backgroundnya sama-sama sama-sama kayak gini emas-emas gini backgroundnya cuma beda misalnya kita ikoniknya bintang 5 ya kan bintang 5 di sini ada bintang kalian bisa lihat kan bintang 5 terus kalau legend itu bintang 4 tapi sebutan sekarang sama-sama legendary jadi udah nggak ada lagi tuh ikonik momen menurut gua ya kalian bisa komentar di bawah menurut kalian gimana nih menurut gua ya jadi kayak kurang enak aja gitu meskipun beda tapi kayak kurang enak gitu sama-sama legendary namanya temen-temen backgroundnya sama-sama legend gua lebih suka lejen nama ikonik dibedain backgroundnya ya kayak sekarang aja gitu ikonik sekarang legronya kayak begini legend kayak begitu ya kan kalau kalau gua akan tiap orang beda-beda mungkin ah lebih bagus Bang lejen nama ikonik disamain backgroundnya eh kan bintangnya juga beda gitu kan dibedain tapi kalau menurut gua pribadi gua lebih suka ikonik momen beda ama legend backgroundnya gitu gua lebih suka gitu ya yang sekarang gua lebih suka gitu legendnya emas ikonik ya kayak gini yang sekarang gitu kan mantep kan ping 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 pingan gitu kan nih kalian bisa lihat lah ya standar ini tipe standar nih ya kan eh ini tipe trend apa trending ya kemudian ini tipe fitur kayak gini nih tipe fitur kemudian tipe legendary udah ngerti lagi tipe ikonik momen udah nggak ada jadi ikonik momen udah hilang di PS22 mobile tuh udah fix hilang 100% 1090% udah nggak ada yang namanya eh agini momen udah nggak ada sebutan ikonik momen tuh udah hilang sebutannya udah legendary aja udah gitu lah ya sebutannya sekarang paham ya cuma mungkin nanti yang membedakan legend dengan ikonik yaitu bintang 4 bintang 5 tapi sama-sama namanya legendary sekarang namanya sama-sama legendary aduh gimana ya guys kalau gua pribadi sih gua lebih suka yang sekarang gitu legendnya backgroundnya kayak begitu ikonik backgroundnya kayak begini gitu kalau gua ya mungkin kalau temen-temen ada yang beda kali ya gitu ya ah gua lebih suka yang enggak apa-apa deh bang namanya sama-sama legendary bintangnya dibedain gitu kalau gua pribadi sih backgroundnya gua lebih suka ya yang kayak sekarang gitu temen-temen ya jadi gitu ya penjelasan tentang ikonik momen ikonik momen namanya sudah tidak ada lagi di PS 2022 mobile di e-football bukan pes lagi namanya e-football 2002 mobile udah nggak ada udah nggak ada ikonik momen udah nggak ada ya namanya legendary yang sekarang di PS 2021 itu legend kemudian yang sekarang di PS 2021 itu ikonik mereka berdua sama-sama di PS 2022 nanti di football 2020 nanti sama-sama namanya legendary bari cuma bedanya bintang yang membedakannya begitu kali ya ya jadi ada bintang begitu oke oke yaitu tentang ikonik momen ya kan baik teman-teman nanya tentang item-item nih Oke ini apa nih di football PS 2021 akan diperbarui ke e-football 2002 pada musim gugur ini e-football 2002 akan tersedia sebagai pembaruan football PS 2021 untuk perangkat seluler dan akan menghadirkan generasi itu baru permainan sepak bola dengan berbagai pembaruan mulai dari mesin permain hingga pengalaman permainan yang kamu rasakan jadi gini guys kalau kalian nanya Bang PS 2022 nanti e-football 2002 nanti itu berat nggak HP gue sekarang kuat nggak gini aja dah HP lo sekarang main PS 2021 gimana ngelag-ngelag nggak gitu ya maksudnya patah-patah gitu ya panas gitu ya kalau kalau gue sih kalau gue pribadi kalau misalnya HPnya sekarang aja udah nggak nikmat kalau ada sesuatu game yang di update nanti lebih baik ya kalian update HP gitu kalau kalian mau ngumpulin gitu kan ya kalau kalian eh ya gimana ya biar mainnya nikmat aja gitu kita update game itu kan mungkin ada pembaruan gitu kan atau ada ya yang lebih beratlah dari yang sebelumnya Oke memperkenalkan e-football blablabla ini kita langsung aja ke sini ya Hai ini jadwal pembaruan marah dijadwalkan pada musim gugur 2021 begitu oke cara memperbarui dari football PS 21 ke 22 kami ingin memastikan bahwa penggemar kami yang menikmati PS untuk perangkat seluler selama beberapa tahun belakang ini akan terus menikmati pengalaman sepak bola yang sepurna e-foot dengan e-football 222 oleh karena itu kami akan merilis permainan tersebut sebagai pembaruan aplikasi bukan sebagai permainan baru seperti pada tahun-tahun sebelumnya jadi bukan game baru cuma kita update begitu lah ya itu ya Bapak oleh karena ini kami akan merilis permainan tersebut sebagai pembaruan aplikasi bukan sebagai permainan baru jadi update begitu 22 f21 ke e-football 222 update bukan game baru PAM bukan game baru kayak yang sebelum-sebelumnya jadi kita update ini ada bisa pakai stick ya kan kontrak pemain ya pemain yang lebih football 22 akan memiliki durasi kontrak dari sini berlangsung hingga tengah malam ya 365 hari setelah permainan direkrut begitu nih ada berapa apa pernyataan kapan pemain yang ada di football 2221 tapi tidak ada di football 222 pada saat peluncuran akan diumumkan semuanya akan diumumkan di situs web resmi di bulan Oktober 2021 jadi di Oktober nanti kita akan tahu siapa aja sih pemain yang ada di PES 2021 sekarang nanti di e-football 22 udah nggak kebawa atau udah hilang begitu lah ya udah hilang siapa aja nanti akan diumumin konami di Oktober harap dicatat bahwa setiap permainan yang masuk dalam kategori ini tidak akan bisa lagi diperoleh di e-football 2021 sejak tanggal pengumuman begitu ya Bagaimana sih bisa memastikan boi football 22 akan berjalan di perangkat saya saat ini kamu perlu memastikan performa perangkatmu setelah melakukan pembaruan tuarsipasi temen-temen gimana aja kita lihat aja sekarang penpas 221 sekarang nikmat nggak di HP lu gitu ya nikmat atau enggak apa ada lek lek apa gimana gitu karena aplikasi mungkin tidak tidak dapat dijalankan pada beberapa perangkat pastikan untuk menautkan datamu di football 2021 sebelum-sebelumnya ini akan mungkin kayak kamu menggunakan fungsi-fungsi transfer data dan terus bermain di perangkat lain jadi ya kayak biasa kita kalau login harus transfer data konami ID jadi jangan lupa akunnya lebih baik dikonekin ke gmail atau Google Play ya sama konami ID itu lebih aman tapi sebenarnya kalau konami ID doang juga sama-sama aman sih lebih enak juga gitu kalau login gitu ya kalau bisa memastikan status penautan data saat ini di aplikasi dan membuka ekstra dukungan dan data sudah pahamlah kalian lah ya kalau yang main pes mobile dari lama juga udah paham lah ya Apakah item yang dikontak masuk yang belum diklaim dapat diklaim setelah pembaruan diluncurkan nggak jadi semua yang ada dikontak masuk kita semua yang ada di inbox kita yang belum lu klaim-klaim apapun itu ya mau lu koin kayaknya yang dikontak masuk ya bukan GP koin atau poin yang lu punya tapi yang ada dikontak masuk di inbox lu kalau yang di inbox lu belum lu klaim mau itu apa ke aset apa kayak gitu ya itu hilang jadi di pes 2020 nanti hilang lu belum mengklaim lehta itu hilang jadi lu harus klaim semua item dikontak masuk sebelum memperbarui aplikasi begitu ya paham ya yang di inbox kita hilang apa yang ini terjadi jika saya memberikan penawaran untuk lelang tetapi tidak memeriksa hasilnya sebelum pembaruan diluncurkan apapun hasil lelang GP yang kamu gunakan akan dibayarkan ya pemandu bakat yang tidak diklaim dari kontak masuk tidak akan dibawa atau pemandu bakat yang tidak diklaim dari inbox atau dari kontak masuk kita nggak bakalan dibawa di pes 2002 di football 22 nggak bakal dibawa jadi pastikan untuk mengklaimnya sebelum melakukan update begitu sebelum update ke football 2002 semua yang dikontak masuk lu semua yang di inbox lu harus lu klaim dulu Apakah saya akan bisa bermain dengan teman yang menggunakan platform lain bisa lah ya saat iFootball 222 diluncurkan pengguna perangkat iOS ya jadi iPhone lah itu ya iOS ya iOS ya itu iOS sama Android bisa ketemu ya Iya sama Android bisa ketemu akan bisa bermain lagu melawan satu sama lain begitu ya permainan antar pelangkat seluruh dan konsol eh apa akan ditambahkan pada pembaruan di masa mendatang itu mungkin gini guys ya nah yang main di konsol terbisa ketemu nih amm yang main HP atau yang main mobile itu bisa ketemu di konsol ini ada lawan kita ntar main di PC ya atau di PS4 atau PS5 atau Xbox 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 One gitu kita bisa ketemu itu yang main main versi PS versi HP iFootball versi HP bisa ketemu nanti hahaha jadi intinya guys ya pertama semua aset yang ada di kontak masuk lu bakalan hilang pas nanti di update ke eFootball 22 jadi jangan lupa duit diklaim semuanya hilang nih dengan gua semuanya hilang kecuali satu GP tetap ya GP lu bakal tetap misal GP lu sebelum update pas 2002 atau sebelum update di football 22 sekarang GP lu sejuta nanti pas update tetap sejuta koin juga tetep koin misal sekarang ada 5000 nanti pas update tetap 5000 poin iFootball point lu punya misalnya poin berapa 10.000 nanti pas update tetap 10.000 begitu jadi itu nggak bakal hilang GP point sama apa namanya sama koin tuh nggak bakal hilang tapi semua item yang ada di kotak masuk tuh bakalan hilang dan juga item-item lain contohnya disini gue di Instagram Pest Mobile Indonesian jangan lupa di follow Instagram dia karena apinya nih responsif banget temen-temen ya Pest Mobile Indonesian jangan lupa di follow berita buruk lainnya adalah hampir semua aset diri set mulai dari trainer manajer jadi gini ya nanti special trainer itu yang bintang 1 dihargai 500 GP bintang 2 dihargai 1000 GP gitu lah ya jadi GP lah intinya ya Oke spesial trainer bintang 5 jadi 2500 GP jadi bakal hilang Oke tuh ya strip original tema begitulah bakalan dijadiin GP di football 22 nanti jadi GP semuanya skill token kita jadi GP semuanya di convert ya media semuanya hilang diganti jadi GP semuanya temen-temen tapi iFootball point koin dan GP masih lebih aman jadi tenang pemain akhir-akhir legend akan expire di football nanti inget expire expire ya diganti jadi legendary ya atau kompensasi legendary itu kartu baru ya kartu baru legend namanya kita jadi legendary kartu baru atau kompensasi yang diberikan gua namanya semua main akhir-akhir kartu legend akan berubah jadi legend di football nanti Aduh digabungin semua main best di football nanti akan berubah jadi tipe standar kita nyebutnya gbase player lagi jadi standar player udah semua pemain foto atau klub seleksi di football nanti akan jadi tipe standar semua penikir pemain cover latar belakangnya abu-abu ya akan menjadi GP udah fix aduh no comment sama ikonik plus legend jadi bintang 4 bintang 5 apa sih jika Aduh digita gaza ini gimana bro bakalan turun kah ya kalau kita lihat ya terus rating akhirnya gimana gitu bakal turun bagaimana diri setiap satu lagi begitu balik jadi level satu lagi itu maksudnya maksudnya gimana bro nah ini ya kalian bisa lihat lagi ya kemungkinan cara membedakan akhir-akhir legend dengan melihat bintangnya yang akhirnya bintang bintang 5 sedangkan yang legend bintang 4 legend GB jadi bintang 4 legend yang BB plus ikonik jadi bintang 5 nggak ada block nggak ada blackball lagi kayaknya udah nggak ada blackball lagi ya udah sebenernya nanti kita lihat pas resminya ya guys ya keluarnya ya sebenernya gue lebih suka ikonik sama legend tetep sekaya sekarang guys kalau gua ya lebih suka kayak sekarang daripada nanti dibedain sama bintang gitu nih disebutnya nih iknik nih bintang 5 jadi semuanya sama-sama legend dari jadi gimana begitu sumber dari mana min bacanya dimana di situsnya bos Hai tanggal berapa itu tanggal berapa bang tanggal 25-30 September konsol untuk konsol ya konsol yang mobile kapan sebulan biasanya gini guys kalau yang mobile sebulan setelah konsol sama versi konsol sama PC rilis tuh biasanya yang HP update-nya tuh sebulannya begitu ini emang udah resmi dari konami udah fix eh Ronaldo ikonik Messi di Neymar ikonik eh juga bakalan jadi legendary card ya bakalan jadi legendary card begitu lah gitu lagi saya hehehe jadi intinya kalau untuk gua pribadi lebih suka seperti sekarang ikonik sama legend backgroundnya beda seperti ada sesuatu yang spesial dari ikonik momen ya ada yang ada yang spesial aja gitu kalau kita ngeliat sekarang kayaknya ikonik momen tuh berada di tahta teratas dari kartu kalau kita lihat dari yang pes 2021 ya tapi kalau nanti di football 22 ikonik momen dengan legend di satu ini tuh jadi legendary meskipun misalnya contohnya dari bintang yang kita ngeliatnya beda kata gue tetep jadi sama aja gitu ya kalau itu mah pendapat gua ya kalau pendapat kalian silahkan komentar di bawah lah kalian lebih suka seperti apalah gitu aja lah ya guys untuk video kali ini ya thanks for watching and see next time bye bye selamat menikmati